Anak-anak Allah yang sejati akan berbuat kebenaran karena Kristus adalah benar. Ingat sekali lagi, kita di dalam Kristus. Maka kalau Kristus benar, kalau kita sungguh-sungguh di dalam Kristus, kita akan menghasilkan kebenaran. Kita akan melakukan kebenaran. Kita akan berbuat kebenaran. Bapak-Ibu saya mau mengajak kita kembali ke Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya mau menegaskan sekali lagi berkenaan dengan anak-anak Allah ini. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi Bapak-Ibu sekalian ayat 12 dan 13 dari Injil Yohanes pasal yang pertama. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya, diberi oleh Allah kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Kristus. Orang-orang yang diperanakkan, bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ini adalah ayat yang mengatakan bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, maka hidup kita sudah diubah, diperbarui oleh Tuhan. Kita tidak lagi dianggap sebagai manusia natural, tapi kita adalah manusia rohani, manusia spiritual yang dilahirkan oleh Allah. Dilahirbarukan oleh Allah. Dan kalau kita membuka di Yohanes pasal yang ketiga, ketika Yesus berbicara dengan Nicodemus, Yesus juga mengulang yang sama. Yohanes 3 ayat yang ketiga, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sehingga jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, bagaimana Nicodemus bertanya? Dan kemudian Kristus menjawab, dilahirkan oleh roh kudus. Dilahirkan dari air dan dari roh. Dilahirkan dari air adalah kelahiran natural kita. Kita semua keluar dari kandungan ibu kita. Ada air yang keluar ketika kita dilahirkan. Dilahirkan dari air, tetapi kita juga dilahirkan dari roh. Kalau kita adalah anak-anak Allah. Kelahiran yang kedua, kelahiran baru kita, kelahiran rohani kita. Bapak-Ibu kita sering mengingat hari ulang tahun ya. Berapa banyak yang mengingat kapan kita bertobat lahir baru. Ulang tahun kita yang kedua. Ulang tahun yang pertama ingat ya, ada aktenya. Ulang tahun yang kedua ada aktenya nggak? Nggak ada ya. Kalau Bapak-Ibu bertobat waktu KKR, jelas tanggalnya. Catat di dalam Alkitab, itu bersyukur. Saya bertobat nggak tahu kapan. Karena pertobatan saya bukan satu waktu. Tuhan pimpin begitu lama, mengerti sedikit demi sedikit. Sampai kemudian tiba-tiba saya menyadari. Ini kebenaran. Saya percaya kepada Tuhan. Tapi bertobatnya kapan? Saya nggak tahu. Saya nggak punya tanggal pertobatan. Tetapi dihadapan Tuhan mana yang lebih penting? Ulang tahun yang pertama atau ulang tahun yang kedua? Ulang tahun yang kedua. Ulang tahun yang pertama. Itu semua orang punya. Tapi tanpa ulang tahun yang kedua, maka seluruh hidupnya itu akan sia-sia dan akan dihakimi oleh Tuhan. Tapi kalau kita lahir baru, dikatakan kita menjadi anak-anak Allah. Yang dalam bagian ini dikatakan dilahirkan kembali. Atau lahir daripadanya. Itu berarti kita diubah natur. Kita diberikan natur manusia baru. Dan kemudian diadopsi oleh Allah. Dua hal ini berkaitan. Kalau Kristus tidak menebus kita. Roh kudus tidak melahirbarukan kita. Kita tidak memiliki natur yang baru. Kita tidak mungkin diadopsi oleh Allah. Karena natur lama kita manusia berdosa. Bertentangan dengan natur Allah yang kudus. Kita harus dilahirbarukan. Baru kemudian kita bisa diadopsi oleh Allah. Menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sudah dilahir baru. Natur yang baru. Maka perhatikan. Ciri yang kedua ini harus muncul di dalam hidup kita. Yaitu hidup kita berbuat kebenaran. Menghasilkan kebenaran. Karena Allah itu benar. Karena Kristus itu benar. Bapak-Ibu teliti hidup kita. Ketika kita mengaku percaya. Kita mengaku Kristen. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kehidupan kita menghasilkan hal-hal yang benar? Atau kehidupan kita sekedar menghasilkan hal-hal yang baik? Hati-hati ya. Dua hal ini beda. Menghasilkan hal-hal yang benar. Atau sekedar menghasilkan hal-hal yang baik. Saya berharap Bapak-Ibu tidak menghasilkan hal yang jahat tentu. Hal yang jahat sudah di luar hitungan. Tapi benar dan baik itu dua hal yang berbeda. Orang yang di luar Kristus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi orang di luar Kristus tidak mungkin menghasilkan kebenaran. Karena belum diperbarui oleh Kristus. Nanti kita akan melihat dengan lebih jelas berkenaan dengan hal ini. Tapi orang-orang yang di dalam Kristus. Karena Kristus benar. Maka dia akan berbuat kebenaran. Terima kasih telah menonton!